Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara menambah RAM komputer atau laptop dengan testis. Oke, sebelum masuk pembahasan, langkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut, untuk mengubah plastis menjadi RAM, ada 3 syarat yang harus kalian penuhi, yaitu plastis dengan ukuran minimal 4GB atau lebih, 2. Format plastis harus NTFS, FAT16 atau FAT32, dan yang ketiga adalah pastikan plastis yang anda pakai benar-benar normal alias tidak rusak. Oke, selanjutnya kita ke cara menambah RAM komputer atau laptop dengan plastis. Pertama-tama, siapkan plastis yang tadi, kemudian masukkan plastis ke celokan atau port pada PC atau laptop. Udah, selanjutnya buka My Computer. Nah, ini plastisnya, yang F, yang F, kita selanjutnya, kita pilih bagian plastisnya, lalu, klik kanan, masuk ke format, nah, disini ada, ready boost, ada tab ready boost, kita klik, ready boost, nah, disini ada, user is the piece, kita pilih use, nah, ini ukuran RAM-nya, kita bisa, ukuran, bisa diubah-ubah, kita pilih yang 4000 aja, 4000 MB atau sekitar 4GB-an, oke, apply aja dulu, dan akhirnya, kalian akan menambahkan, mempunyai atau menambah 4GB RAM pada komputer kalian dengan test disk. Oke, itulah dia tutorial, kali ini, tentang cara menambah RAM komputer atau laptop dengan test disk, jangan rupa untuk like, komen, share, and subscribe, akhir kata, thank you, and bye-bye.